Densus 88 Anti-Terror kembali temukan ratusan kotak amal saat melakukan penggeledahan di Yayasan Islahul Umat Lampung, Pekonkelaten, Kecamatan Gadingerjo, Kabupaten Pringsewu pada 4 November 2021. Barang bukti lain yang berhasil ditemukan berupa banner, papan struktur organisasi yayasan, kertas dokumen, kunci-kunci kotak amal, dua buah keranjang, printer, komputer, dan satu buah sound. Adapun rincian kotak amal kaca tersebut merupakan kotak amal kaca kecil berjumlah 225 buah, kotak amal kaca berukuran sedang berjumlah 41 buah, sedangkan kotak amal kaca berukuran besar yang berkaki jumlahnya 53 buah. Selain barang bukti tersebut, diketahui Las Aba juga memiliki sejumlah aset lain seperti tanah, bangunan, hingga mobil operasional kantor. Kabit Humas Pol Dalampung, Kompes Pol Zahwani Pandra Arsyat mengatakan, penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan penyelidikan yang dilakukan di Jakarta dan Medan. Selain itu, dalam penggeledahan ini ditemukan kunci-kunci kotak amal yang sebelumnya sempat hilang dari pencarian. Ia pun melanjutkan, dana dari kotak amal tersebut dipakai untuk mendanai kegiatan aksi terorisme di wilayah Indonesia. Diduga, modus sumbangan dana lewat kotak amal merupakan upaya untuk mengelabui masyarakat agar berkenan menyumbang tanpa mengetahui tujuan dari pengumpulan dana tersebut. Ia pun meminta kepada seluruh perangkat desa agar selalu siap menjadi garda terdepan dalam membantu pihak aparat memberantas pelaku terorisme di lingkungan wilayah mereka masing-masing. Semua barang bukti tersebut telah diangkut ke dalam mobil truk berwarna putih untuk dilakukan perhitungan mengenai jumlah pasti dari barang bukti tersebut. Kami sampaikan saat ini kita telah menemukan ya kemarin di TKP di Wai Halim di kota Bandar Lampung kita menemukan lebih dari ratusan, lebih dari 800 lebih ya kotak amal yang selama ini digunakan untuk mendukung mendanai aksi-aksi terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia. Dari ketiga tersangka tersebut kita sudah sampai di sini kemudian juga mengamankan barang bukti ya saat ini sedang dihitung tapi kalau kita lihat dari sini lebih ratusan lagi. Di wilayah Lampung ini dengan adanya isu beberapa waktu tahun yang lalu bahwa ada di sekitar tahun 2020 adanya isu bahwa penggalangan dana ini dimulai daripada pengumpulan kotak amal makanya dari tim Densus melakukan pendalaman, penyelidikan, penyidikan, kemudian juga penindakan dan kita dapat temukan diantaranya tiga tersangka yang sudah terlebih dahulu di lakukan penangkapan. Kelompok ataupun yayasan ini, LAS ABBA ini memiliki suatu aset yang cukup banyak yaitu aset berupa aset tanah, bangunan, kemudian juga kendaraan yang sering dipakai untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan ini merupakan pengembangan daripada pengembangan dari penyelidikan di Jakarta dan di Medan. Kepala Pokon Kelaten, Ngadik, mengatakan selama ini tidak ada hal yang mencurigakan di Yayasan Islahul Umat Lampung. Yayasan tersebut sering melakukan kegiatan baksos seperti memberi santunan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu. Berdasarkan keterangan warga, yayasan ini hanya aktif pada saat ada jadwal tertentu saja. Dari Pringsewu, Gamela Gasidik, Kupas TV, melaporkan.